Untuk Raisa, tim Ini Talk Show sudah membuatkan interview eksklusif tentang Raisa dari sudut pandang seorang Maruli Tampu Bolon. Kita akan melihat, ini dia interviewnya. Cikibrod. Oke pemirsa Ini Talk Show, saya sudah bersama Maruli Tampu Bolon, kita akan talking-talking together supaya nggak keder. Pemirsa Ini Talk Show, ini ada beberapa pertanyaannya. Boleh. Menurut kamu, apa sih kebiasaan uniknya Raisa? Atau nggak, apa yang paling kamu ingat tentang Raisa? Eee, ngupil. Oh ya? Kayak dia lagi tiba-tiba bangun, tiba-tiba gini. Tapi Raisa kok bisa tetap cantik ya? Kan Raisa tuh suka sayur. Kira-kira sayur apa aja sih yang disukain sama Raisa? Rumput. Ubi kali ya. Singkong. Iya pokoknya tungguan-tungguan jalar gitu ya. Dapat bener-bener vegetarian. Bener-bener vegetarian. Kambing gue suka makan. Good, good. Ini suara Raisa tuh oke banget nih ya. Kira-kira, kamu tau nggak siapa yang ngajarin dia? Andre Taulan. Bener? Yang bener? Ini kalau Raisa itu sebelum nyanyi, biasanya tuh dia suka ngapain aja sih? Eee, stretching. Terus juga kita push up, sit up. Duh, pantes suara Raisa. Sangat merdu. Setelah itu baru small push up, sit up, spool up, dan lain-lain. Misalkan Raisa itu bakalan pensiun jadi penyanyi. Kira-kira menurut Ma Ruli itu cocoknya dia jadi apa? Hmm, kulit bangunan. Terus, eee, bersihin dinding-dinding gedung di luar. Dia tukang sayur. Nah, ini seperti itu. Hebat, Raisa. Kamu multi-tangun. Oke, begitulah bincang-bincang saya bersama Ma Ruli Tampu Bolon. Semoga dekat di hati. Raisa, kalau ada komentar, silakan. Pendapat kamu tentang barusan. Awas hati-hati. Minum, kena mata. Sini. Saya gak nyangka ternyata Ruli kayak gitu. Lainnya beda. Saya paling suka Raisa, suka sayur. Apa emang dia suka? Rumput. Dengan tegas dia ngomong rumput. Umi Jalar. Kok bisa menjawab seperti itu? Pertanyaannya tadi beda. Kambing tuh suka makanannya apa yang saya jawab? Dia rumput, dia bumidah.